Hosea Mourinho paksa AS Roma untuk mendatangkan Trevoh Calobah dari Chelsea. Kebersamaan Trevoh Calobah dengan Chelsea agaknya akan berakhir dengan anti-klimaks, sang pemain diprediksi akan hengkang dari Stamford Bridge pada bursa transfer mendatang. Pemain 24 tahun tersebut diketahui belum bermain satu menit pun bersama Chelsea musim ini, Calobah dibekap cedera hamstring, yang membuatnya belum bisa diturunkan oleh Mauricio Pochettino. Sejauh ini, Bayer Munchen menjadi satu-satunya klub yang sudah menyatakan minat untuk memboyong Trevoh Calobah pada bursa transfer Januari mendatang. Namun, status Bayer Munchen sebagai peminat tunggal agaknya tidak akan bertahan lama, pasalnya AS Roma dikabarkan siap menikung Bayer Munchen. Pelatih AS Roma Jose Mourinho meminta klubnya untuk mendatangkan Trevoh Calobah pada bulan Januari mendatang. Hubungan Chelsea dengan AS Roma yang sangat dekat akhir-akhir ini dinilai bisa jadi pemulus jalan Trevoh Calobah hijrah ke Olimpico. Seperti diketahui, pada musim panas lalu, AS Roma berhasil mendatangkan Romelu Lukaku dari Chelsea dengan skema pinjaman. Faktor Jose Mourinho yang pernah menukangi Chelsea juga dinilai bisa menjadi katalis. Dua alasan ini membuat AS Roma berpeluang mendatangkan Trevoh Calobah, kendati Bayer Munchen telah lebih dahulu menyatakan minat. Terima kasih telah menonton!